Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra big bike channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya motor antibadai dari pabrikan Honda resmi mengaspal kembali nih brosis dimana motor berjuluk motor badak pabrikan Honda satu ini mendapatkan pembaharuan loh dan motor yang dimaksud apalagi kalau bukan Honda Verza dimana motor ini memang terkenal bandel dan awet brosis hadir di kelas naked bike pada Honda Verza ini memiliki desain headlamp membulat serta kedua sen pada sisinya lalu menariknya meski di bagian dan headlamp terlihat klasik tapi di bagian panel instrumennya menggunakan panel yang berdesain modern dengan instrumen digital beralih pada bagian samping senada dengan panel instrumennya meski di bagian depan terlihat klasik tapi di bagian fairing samping terlihat cukup sporty serta desain tangkinya pun tidak terlalu membulat jadi kesan modern masih tetap ada pada motor ini lanjut pada bagian jok menggunakan desain tandem namun terlihat tetap sporty dengan sedikit bertingkat untuk urusan kaki-kaki dan suspensi menggunakan suspensi konvensional pada bagian depan dan velg 17 inci dengan ban 80 per 100 serta dengan pengereman cakram depan sedangkan di bagian belakang menggunakan suspensi konvensional dan velg 17 inci dengan ban 100 per 90 hadir di kelas naked bike pada Honda Versa ini dibekali mesin 150 cc pgm fi yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 9,59 kw pada 8500 rpm dan torsi 12,73 nm pada 6000 rpm dengan transmisi lima percepatan dan untuk harganya dibanderol 20 jutaan di Indonesia brosis cukup worth it untuk motor di kelas 150 cc apalagi Honda Versa ini terkenal bandel dan awet jadi menurut mimin motor satu ini cukup layak untuk menjadi salah satu pilihan motor harian kalian brosis tapi kalau menurut kalian sendiri gimana nih brosis mengenai motor badak dari pabrikan Honda satu ini tulis dong pendapat kalian di kolom komentar sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya muaah